Intro 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 Kondisi pandemi yang sudah berjalan hampir 2 tahun ini nyatanya tak hanya beri dampak negatif Namun bagi sebagian masyarakatnya mampu menghasilkan berkah Salah satunya bagi peternak tikus putih di kota Malang Seperti yang dilakukan oleh suaji yang mendapatkan berkah atau cuan oleh peternak tikus putih Selama pandemi COVID-19, hasil peternakan suaji yang berada di Jalan Sudimoro Gang 6 RT 6 RW 7 No. 56 ini Mampu mengirim sebanyak 700 ekor setiap minggu untuk konsumsi hewan reptil di salah satu kebun mendatang ternama di kota Batu Sudah 13 tahun ini suaji berternak hewan yang tidak banyak disukai orang tersebut Awal mulai usaha, suaji memiliki 3 ekor tikus putih Kemudian ia kembangkan hingga akhirnya kini ia memiliki 1.800 ekor tikus putih Tikus putih ini biasanya digunakan untuk riset mahasiswa Dokter juga memanfaatkan untuk praktek di laboratorium Selain itu juga untuk makanan reptil Setiap minggunya, suaji yang dibantu dengan satu orang pekerjaannya menghabiskan 2 kuintal pakan untuk tikus putih Harga jual tikus putih yang diternakannya, suaji menjual dengan harga mulai Rp. 2.000 hingga Rp. 75.000 per ekor Peluang tikus yang dibutuhkan adalah anak-anak kedokteran, farmasi, anak biologi Itu pada waktu itu kesulitan cari tikus Akhirnya saya Tidak semua, tikus itu kan tidak semua orang suka Dari tidak semua orang suka ini pasti Saya akan sendirian merawat itu Akhirnya saya merawat tikus, Alhamdulillah Dengan perjalanan waktu Laku-laku besar Terus ada Masuk di komunitas reptil Alhamdulillah sekarang sudah bisa masuk ke Jatimpaks Eko Grand Nanti kebutuhan saya sekarang Sekitar 700 ekor setiap minggu Saya tiap hari harus ke batu Ngirim tikus itu Sampai sekarang kebutuhan saya Itu yang rutin Belum ada yang reptilan Nanti kalau kalkulasi normalnya biasanya Belum ada yang ini Saya bisa sampai 300-400 setiap hari Khusus untuk harga Rp75.000 Swaci mengungkapkan harga tersebut Untuk memenuhi kebutuhan riset Lebih lanjut Swaci mengatakan Tiga jenis tikus putih Yang ia kembangkan Yaitu jenis mencit Tikus putih Dan juga tikus rumah Jenis mencit biasanya Untuk riset mahasiswa farmasi Sedangkan tikus biasa Digunakan riset untuk mahasiswa kedokteran Meski bisnis yang dijalani Swaci kondisinya Naik turun Namun ia masih yakin Banyak peminatnya Karena berbagai riset Dan kemungkinan pencinta reptil Juga semakin banyak Di masa pandemi COVID-19 Seperti sekarang ini Indokertapati Yona Arianto Cerita Malang Terima kasih telah menonton